selamat menikmati lahir ingin di Jogja karena ada orang tua dan adik-adiknya yaudahlah kan biasanya kalau anak perempuan inginnya kalau waktu melahirkan kan ada bersama orang tuanya betul? padahal di Solo sudah punya rumah terpaksa di Jogja ngontrak Felicia anak pertama itu lahir baru berapa minggu waktu baru berapa minggu tiba-tiba dapat suara jelas sekali daud ada apa Tuhan? hari ini engkau keluar dari Jogja ada apa Tuhan? nah kadang tuh Tuhan tidak ngasih penjelasan Tuhan beri cara sama saya keluar dari tempat ini segera hari ini juga segera engkau keluar keluar dari tempat ini saya bangun saya ngomong sama istri saya Mami hari ini juga kita kembali ke Solo keluar dari tempat ini gak bisa ini kan kontraan masih lama biasa perempuan gini banyak bahasa roh gak bisa gini 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 mau gini mau ini gini 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 wah dia ngomong gitu wah nah saya ngomongnya tidak akan memilih suami atau keluarga kamu ya kan di shock therapy bekas dukun kan pinter ya ikut suami ya ikut suami ikut saya gak usah antribut di barang-barang ini yang ngangkat siapa? langsung saya ngomong saya ngangkat tak lihat barangnya oh gak kuat saya banyak lemah banyak lain-lainnya nah saya kawan saya telpon kawan saya namanya Andri yang ada di Solo Andri ada apa? Pak Daud saya minta tolong siapkan sopir satu sama tukang angkat berapa orang ada apa Pak Daud? pokoknya hari ini saya harus keluar dari tempat ini ada apa Pak Daud? tolong Andri yaudah baik langsung siapkan sopir matrak nah angkat barang hari itu juga sore ini berangkat berangkat nah saya naik mobil si Arfi itu ada panci ada piring gini-gini-gini nah istri saya ngendong anak saya kadang kalau di jalan ada polisi gundang-gundang gundang wah dia gini-gini terus bahasa roh demi mil terus sampai solo waktu sampai solo tiba-tiba dapat suara Tuhan lagi siapkan bahan makanan di rumah beli sekarang wah langsung beli indomie beli beras beli daging semua sana beli arang juga istri saya tanya arang itu apa? jaga-jaga kalau nanti lampu mati bisa kipas-kipas udah nah sudah semua udah pindah semua tengah malam baru dapat suara engkau sudah keluar dari tempat itu saat ini sudah waktunya aku menginjakkan kakiku di Jogja laut bergelora akhirnya terjadi malam itu gempa bumi itu tempat yang tempat yang saya kontrak sekitarnya berk 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 gitu mertua saya sama adik-adik istri saya lari ke solo cari bahan makanan susah karena minimalkan supermarket diserbu semua nah mereka sampai ke rumah saya loh Daud kok kamu bisa keluar dari situ tidak kenapa Anda beritahu saya saya beritahu saya dapat suara Tuhan suruh keluar kenapa tidak ngomong ke kita supaya kita ngungsi juga saya juga tidak tahu suruh keluar saja mertua saya kaget kenapa sudah ada indomie ada beras macam-macam semua saya beritahu karena waktu itu Tuhan beritahu saya suruh menyiapkan makanan anak saya Felicia habis gempa besoknya ditidurkan di ranjang ranjangnya tinggi segini biasa perempuannya suka ngaca sama bengesan gini loh udah merah pun gini-gini di rumah pun tetap gini-gini padahal belum tentu keluar rumah betul gini-gini pas gini-gini anak saya Felicia anak pertama ini belajar gini-gini blok lundung blok ke lantai langsung kepala bagian belakang bong gitu isi saya lihat pucat pikirannya apa gagah rotak betul gak blok isi saya sudah pucat panik gini-gini saya juga kaget jatuh ini tiba-tiba ada di samping saya setelah gempa itu tepuk gini jangan takut langsung tangannya gini ditunjukkan pada waktu Felicia itu jatuh blok ada satu tangan yaitu tangan malekat kelihatan gini megang bagian ini sehingga yang butuh blok itu tangannya malekat itu tunjukkan ke saya isi saya ngomong tapi tetap kita cek ke dokter gitu udah mamisi tunjukin saya malekat itu tangannya gini jadi pada waktu anak saya jatuh blok tangannya gini sehingga ada benturan gini hari itu juga dicek ke dokter tidak tidak ada luka tidak ada benjor tidak ada sakit apapun sampai di cek ini semua kita berkata manatang supaya tidak terjatuh disitu saya lihat bahwa malekat itu ada makanya setiap kali doa saya selalu berdoa Tuhan kirimkan malekat untuk menjaga setiap jalan untuk membebaskan aku dari yang jahat terima 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 kasih.